Kalau kamu setia pada perkara kecil, kamu juga akan mendapatkan perkara besar gitu. Nah itu bukan cuma perkara, tapi juga berkat. Kalau kamu bisa mengucap syukur atas berkat yang kecil, maka berkat yang besar pun gak akan bikin kamu lupa ingatan, gak akan bikin kamu lupa diri gitu. Halo Jessyers, aku Prelly dan kita kembali lagi di One Day With. Kali ini aku bakal ikutin satu orang. Ini seorang cowok, mampan 6 rupawan. Ini dia! Kita langsung ngeping ya, ngajak-ngajak lho. Tuh, seeng. Hai Kak Justin. Kenalin Kak Prelly. Prelly. Yes. Anyway, aku hari ini bakal ngintilin Kak Justin, is it okay? It's very okay. I've been waiting for you guys. Mungkin kita sambil ngafe kali ya. Ngafe ya. Sounds good. Bener banget. Langsung aja ya. Langsung. Let's go deh. Alright, sekarang aku di mobilnya Kak Justin. Hai. Iya, dan kita pakai baju pink sama-sama. Padahal gak janjian. Iya, tapi ini bukan online ya. Jadi gak bayar, tenang aja. Tenang. Iya. Iya, anyway Kak Justin sekarang Kak Tiffany udah berapa bulan gitu tadi aku lihat. Tiffany sudah 6 bulan. Ini adalah anak kedua dan puji Tuhan anaknya laki-laki. Anak yang pertama aku dapatnya perempuan. Pasang dong ya. Sebasan begitu kan. Wow. So, yang ini gak di-plan. Jadi, tapi memang kita beriman bahwa anak ini akan will be boy. Jadi kadang orang kan gak ngerti. Kita boleh gak sih minta gender gitu. Aku bilang sih boleh. Karena firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberi ke toko, maka akan dibukakan. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya kamu minta dengan iman, kamu pasti mendapatkan. Tapi, kalau misalnya rupanya aku minta cowok, Tuhan kasih cewek, yaudah jangan kepahitan, jangan kesel, jangan menolak anaknya. Kalau misalnya seperti itu. Jadi, untuk kita beriman, kita harus. Kalau misalnya aku yang pengen cowok, aku bilang ya Tuhan, pasti ada sesuatu yang bikin aku pengen cowok. Aku gak tau kenapa, aku pengen banget kali ini anak cowok. Aku doa, yaudah gitu. Dan dikabulin Tuhan. Dikabulin. Itu yang mudah. Itu yang mudah. Yang mudah. Bagaimana yang berat. Anyway, Kak. Kan orang-orang kenal Kak Justin itu lebih ke... Sebagai pembuah acara ya, host. Udah berapa lama sih, Kak? Menggeluti dunia entertainment, khususnya host. Kalau dari host sendiri, aku sudah mungkin 5 tahun, dan lebih banyak. 5 tahun. Sengaja belajar atau kebetulan ada kesempatan? Akhirnya mau belajar atau gimana? Kalau itu sebenarnya dari awal gak ada background. Jadi gak ada basic entertainment sama sekali. Basic aku adalah lawyer. Karena aku lulus S1 yang menghukum. So, I became a lawyer for 1 year. Di satu law firm Jakarta. Tapi kemudian, lawyer itu begitu melelahkan. Karena memang capek banget. Terus jam kerjanya juga gak ada working hour. Or even weekend juga kadang klien bisa email kalian. Untuk minta something to be changed atau gimana. So, aku bilang sama Tuhan. Tuhan kayaknya, aku percaya bahwa Tuhan pasti punya talenta lagi untuk aku. Jadi gak cuma jadi lawyer doang. Karena lawyer aku sudah bisa. So, what's next for me God? Aku percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia pasti memberikan lebih dari satu talenta. Kemudian aku coba gali. Ternyata entertain gitu. Terus, sama Tuhan connect with the right people. Dan aku casting, 7 tahun dapat. And that's it. Wow, jadi ya awalnya emang minta lagi ke Tuhan yang tanya ya? Emang minta lagi. Apa ya Tuhan kira-kira yang lain? Dan dibukakan pintu, ditunjukkan kalau ini gitu ya? Yeah, that's it. Dan so far berjalan baik ya? Ya, kelihatan. Kelihatan kalau pintu-pintu dibukakan gitu ya? Bener, bener. Okay, we're here. Anyway, kita ada sampai ya? Yes, we're here. Tapi kita harus agak banyabrang. Alright, sekarang kita sampai di... Kulchora. Kulchora Coffee. Thank you. Ladies first. Eh, tempatnya asik juga sih. Mereka seru ya? Lumayan pewek ya. Kekinian banget nih. Kekinian. Gila, kita order. Order. Taruh ada, samping taruh. Ini bikin ice? Ice boleh ya. Oke, itu aja deh. Alright, kita naik ke lantai 2. Nah, kan kalau duduk gini enak kan. Kekatan yang cebol-cebol banget. Okay. This is better. Matching banget dong. Ya, masa badinya. Kan sekarang, Kak Tiffany, Kak Justin, masih menggelupi banget ya dunia entertainment. Ya. Dan tapi, seperti yang kita ada tahu, nggak semua orang bisa long term di dunia entertainment. Kira-kira Kak Justin dan keluarga udah punya rencana sendiri nggak sih untuk depannya? Kalau aku sih, rencana aku, I have one vision. And the vision is so clear. Yaitu, aku akan full time to Tuhan. So, I'll be pastor one day. For me, it's really clear. Clear ya? Tapi aku bilang sama Tuhan, Tuhan gini. Aku bilang, Tuhan aku nggak mau jadi seperti orang lain ketika mereka udah nggak guna. Mereka baru ikut Tuhan. Karena banyak orang seperti itu. Ya, pasti banyak orang, Oke Tuhan gue udah bangkrut. Gue udah nggak bisa apa-apa. Oke deh gue jadi pendeta deh. Jadi kayak last option gitu ya. A lot of people do that. You know. God is not the backup plan. You know. He got your back. But he's not your backup plan. Jadi, Aku bilang sama Tuhan gini. Aku bilang, Tuhan, Aku mau ikut kamu full time. Tapi aku tahu bahwa Tuhan bilang, Not now, nggak sekarang. Karena sekarang, Aku masih harus berdampak di dunia entertainment. Jadi aku bilang, Oke Tuhan kalau gitu, Give me the sign. Kapan sign-nya? Apa sign-nya? Yaudah ketika mungkin Tuhan sudah promosikan aku lebih lagi. Aku dapat 1, 2, bahkan 3 atau 4 program. Dan begitu sibuk. Dan Tuhan mungkin ketika itu, Tuhan akan nanya gitu. Apakah kamu rela untuk melepasin semuanya dan ikut aku full time? And I'll say like, God has me. Ujilah hati aku. Apakah aku melekat pada semua berkatmu? Atau aku melekat pada si pemberi berkat? Hmm. Karena sometimes kita lupa dengan, Harusnya kita mencari ya, Si pemberi berkat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran ya. Siapa ada kebenaran? Akulah jalan kebenaran dan hidup. That's Jesus. Selama di dunia entertainment ini, Nilai apa sih kira-kira? Nilai-nilai apa yang mau di-share? Melalui dunia entertainment. Tadi kan udah jelas, Gau sepulau. Tapi mungkin secara spesifik, Apa yang bisa dipakai untuk menginspirasi orang? Oke. For me adalah gini. For me, Apapun pekerjaan kamu, Itu kamu bisa jadi berkat. Karena firman Tuhan berkata bahwa, Kamulah garam dan terang dunia. Bukannya kamu akan menjadi, Atau kamu bisa menjadi, Garam dan terang kalau kamu berusaha. Nah jadi, Kalau kita sudah menjadi garam dan terang dunia, Berarti kita pun harus memberikan rasa. Kita pun harus menerangi. Dan di dunia entertainment spesifik, Tuhan panggil aku, Dan kadang orang nanya gini, Kadang orang nanya, Kadang orang nanya, Kak Josin kok, Lu kotbah, Lu preach, Lu share the gospel, Tapi, Kamu kerja di, Infotainment, Gossip gitu. Tapi aku bilang gini, Tuhan kasih hikmat, Untuk aku gak bergossip. Tapi aku, Mengaket orang. Jadi contoh, Ada orang lagi down, Jadi mungkin si artis, Lagi mau cerai atau gimana. Kita kan bisa mungkin, Just share the word of the Lord. Karena percaya nanti ya, It is not good for you, Or for your children. Karena, Anak kamu itu gak butuh harta, Atau tahtan, Atau apapun. Anak kamu itu cuma butuh ya, Love of the family gitu. Cara kita menyampaikan, Terserah kita. Tapi actually, Semuanya, Untuk bagian melayani, Bagian menjadi perang, Bagian apa, Itu semua dalam Alkitab. Dan ketika kita share dengan mereka, Mereka akan bilang, Wow, Kok lu begitu bijaksana bro ya? No, It's on the Bible. So, Semuanya ada dalam Alkitab, Tergantung kita mau buka, Kita mau baca apa enggak, Atau kita mau sampaikan apa enggak. Oh, Banyak banget ya, Ini bener-bener, Berbobot banget misalnya. Berat ya? Ya aku pribadi dapat banyak loh. Berat ya. Sampai, Sebenernya aku mau nanya, Mau minta, Kak Jasin share, Wejangan-wejangan sedikit. Masih ada gak yang bisa di share, Karena terlalu banyak yang bisa di share. A lot, Justru banyak. Mungkin ada hal-hal simpel ya, Bisa Kak Jasin share lagi buat teman-teman, Justru di rumah. Oke. Jadi kalau misalnya aku selalu pegang satu ayat, Yaitu cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. And I'm the living proof, Of semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi banyak orang Kristen, Banyak anak percaya, Yang mereka kebalik. Mereka, Oke Tuhan, Aku mau semuanya ditambahkan dulu, Baru aku cari Tuhan, Aku cari kerajaan Tuhan, Aku cari kebenaran Tuhan. Kalau misalnya kamu cuma cari berkat, Kamu gak akan dapat Tuhannya. Tapi ketika kamu cari Tuhan, Aku percaya kamu gak akan pernah ditinggalkan. Amin. Anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta. It will never be like that. You might struggle, Tapi itu hanya untuk membuat kamu stronger. To make you stronger. But you'll never, gini. Kalau misalnya orang yang benar-benar cari Tuhan, Dia gak mungkin sampai gak makan. It's that simple. Nah mungkin, Mungkin dia bisa struggle, Oke, besok gue harus kerja keras, Gue harus bangun pagi, Gue harus kuliah, Habis itu gue harus kerja lagi, Gue harus apa. You might feel like that. Tapi itu hanya untuk Prepare you for something greater. Karena Tuhan bilang, Kalau kamu setia pada perkara kecil, Kamu juga akan mendapatkan perkara besar. Nah itu bukan cuma perkara, Tapi juga berkat. Kalau kamu bisa mengucap syukur atas berkat yang kecil, Maka berkat yang besar pun gak akan bikin kamu lupa ingatan. Gak akan bikin kamu lupa diri. So, actually everything is Christ's center. Ya gak sih? Jadi bener-bener ya, The word revolves around Christ. Wow, Keren banget. Inspiratif, luar biasa. Apa ya? Memotivasi banget lah intinya. Jadi, Sebenernya simple. Semuanya kembali ke Alkitab gitu ya. Baca lagi, udah. Itu aja ya. Bener, bacanya. Itu aja sebenernya. Yes. Anyway, thank you so much. Kak Justin mau digangguin hari ini. You're welcome. Thank you so much. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Biar... Biar... Ya, maksudnya biar Kak Jesse semakin diberkati. Jadi berkat. Amin. Sehat-sehat terus. Keluarga sehat. Nah lagi nunggu baby. Baby boy ya denger-denger ya. Baby boy. Calonnya. Sekitar 3 bulan lagi nih. Bakal ada update-an foto di Instagramnya Kak Jesse. Kita tunggu aja. Okay. Thank you so much, Jesse. Dan juga jangan lupa untuk komen, like, subscribe, and share it to everyone. Dan biar ini juga menjadi berkat. Biar gak cuma kamu yang diberkati. Amin. Bener banget. Bye bye. See you. God bless. God bless you.